Mabes Poldri memutuskan mendolak banding yang diajukan mantan Kadip Propam Poldri, Irjen Verdi Sambo, terkait pemecatan dirinya dari Poldri. Hal ini disampaikan langsung oleh Irwasum Poldri, Komjen Pol Agung Budi Marioto, selaku Ketua Sidang Banding KKEP Verdi Sambo. Sidang banding ini dikelar sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada Senin pagi. Sidang dipimpin langsung oleh Agung dan beranggotakan empat orang Inspektur Jenderal. Sidang banding merupakan upaya hukum terakhir yang bisa diajukan Verdi Sambo atas putusan PDTH Komisi Kode Etik Poldri. Hasil sidang banding bersifat final dan mengikat. Hasil keputusan KKEP banding selanjutnya akan diserahkan ke Asisten Sumber Daya Manusia Poldri. Asisten SDM memiliki waktu 5 hari untuk menuntaskan administrasi atas putusan tersebut. Selanjutnya, Ketua dan Anggota Komisi Banding berpusyawara mengambil keputusan hukum atas permohonan banding sebagai berikut. Memutuskan permohonan banding dari Saudara Permohon Banding Nama, Verdi Sambo Esa SDK Epa, Pakat NRP, Irjen Pol NRP 73-02-0260, Jabatan Parti Kesatuan Yanapori. Satu, menolak permohonan banding dan dua, menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Poldri nomor PUT Garis Birik 74 Garis Birik 8 Romawi Garis Birik 2022 tanggal 26 Agustus 2022. Atas nama pelanggan, Irjen Pol, Verdi Sambo Esa SDK Epa, NRP 73-02-0260, Jabatan Parti Yanapori. Yang selanjutnya, Komisi Banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan kerjaan dan sanksi administratif berupa PT.DH sebagai anggota poli. Demikian, putusan sidang Komisi Banding ini dibuat dan sebagai pandasannya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua sidang Komisi Banding, Dr. Andes Agungudi Marioto, MSI CSFA, Komisaris Jenderal Polisi. Wakil Ketua Komisi, Dr. R. Sigit Triharjanto, Esa MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Wahyu Bidada Edgir, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Setia Budi Mumpuni Esa Ebu, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Indra Misa MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Sebelumnya, Polri memutuskan memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Verdi Sambo diputuskan melalui sidang KKEP. Atas putusan itu, Sambo kemudian mengajukan banding. Dalam sidang KKEP pada 26 Agustus 2022 lalu, terdapat 15 saksi yang dihadirkan. Mereka yang telah diperiksa di antaranya tiga tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Jesua, yakni berada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan asisten rumah tangga Kuat Maruf. Sementara pada sidang banding hari ini, Polri kembali menegaskan pemecatan Sambo. Berdasarkan Pasal 80 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Polri menolak permohonan banding berupa menguatkan atau memberatkan putusan sidang KKEP.